Hai teman-teman Budidaya lele irit pakan cepet panen Ukurannya seragam gak perlu sortir Caranya gimana? Gampang Budidaya lele itu gampang gak usah mikir probiotik asal punya uang Bikin kolam Ya bikin kolam Ukurannya berapa? 2 x 2 Oke Kedalaman air 50 Isi berapa? Berarti kan 2 x 2 x setengah 2 kibik air 2 kibik air diisi seribu itu muat banget Ya Muat banget Terus Ya terus Begitu dimasukin air Pokoknya kolamnya gak bocor Beres Kalau kolam baru Biarkan dululah Seminggu Untuk tes kebocoran Sama bau-bau semennya itu biar agak hilang Jadi ya airnya dibuang lagi Terus diisi Nah setelah itu Isi air lagi Langsung Kasih bibit Langsung Beli pelet Pelet langsung Kasih air Biasa 5 kg pelet Itu dicampur 1 liter air Jadi dihitung sendiri ya Kalau misalnya peletnya masih setengah kilo itu Berarti airnya butuh berapa? Pagi Siang Sore Kasih makan yang kenyang banget Jangan di Pelit-pelit ya Terus Terus nih ya Apalagi Iya Pokoknya minim 3 kali sehari Makan tuh 6 kali Loss Ya Loss pokoknya Biar semuanya itu kebahagiaan makan Setelah itu Gerojok air Wajib Non-stop Ya Tapi kecil Kalau misalnya kolamnya agak bau Berarti Gerojokan airnya Diperbesar Jadi kalau Gerojok air Dari tandon Enakan dari tandon Bisa kita setting Jadi sebelum bikin kolam Teman-teman Ya wajib Punya tandon yang Besar banget Selain untuk Keperluan Rumah Juga untuk kolam Ya Terus Air yang Masuk Ya ke kolam Itu pakai kran Jadi bisa disetting Kalau pakai Paralon kan Gak bisa disetting Jadi ada Ada krannya gitu Mengucurnya itu Disetting pakai kran Kalau kecil gak berbau Ya udah Itu aja gitu Biar cepat gede Jangan nunggu Tiga bulan Kelamaan Jadi air ini Fungsinya untuk Membuang kotorannya aja gitu Biar Biar kadar Racunnya itu rendah Semakin tinggi Kadar racun itu Semakin Lambat loh Pertumbuhan ikan Jangan percaya Dengan Teori yang bilang Kalau lele di air bening Jadi kanibal Ya kanibalnya Bukan karena air beningnya Kanibalnya Karena kelaparan itu Kalau ngasih makan Diirit-irit Kalau airnya keruh Gak kanibal Ya iya Bukan karena airnya keruh Tapi Air keruh ini Karena ikan lele Sering dikasih makan Jadinya kotorannya banyak Dan tidak kanibal Karena kenyang Karena dikasih makan Makanya airnya keruh Kalau dikasih makan terus Dan airnya bersih Ya gak akan kanibal Kanibal atau enggak Enggak ada hubungannya Dengan air Gak ada kaitannya sama sekali Yang penting Genjot terus Pakannya gitu Air digenjot Pakan juga digenjot Jangan sampai Airnya itu berbah busuk Yowes Gitu Makasih ya teman-teman Ya Sampai jumpa